Pemirsa puluhan masa dari aliansi perhimpunan mahasiswa dan pemuda atau Pemda Kabupaten Batubara Geruduk Kantor Bupati Batubara. Dengan membawa keranda mayat dan perangkat tipus, Pemda menuntut agar Bupati Zahir memberhentikan Kepala BPKAD Batubara yang diduga memiliki istri simpanan. Puluhan masa Pemda melakukan aksi pertama di Kantor DPRD Batubara dan berlanjut ke Kantor Bupati Batubara. Masa menuntut Oknum Kepala BPKAD berinisial HKM untuk dipecat dari jabatannya dan diberi sanksi indisiplin, tersedugaan memiliki istri simpanan atau menikah di bawah tangan tanpa sepuluh tahun istri sah yang pertama. Perlaku Oknum Kepala BPKAD telah mencoreng nama institusinya sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD di Pemka Batubara. Dalam orasinya Koordinator Aksi Arwan Sabutra meminta agar Bupati Batubara memberhentikan Oknum Kepala BPKAD Batubara. Sebagai bentuk kekecewaan atas perilaku HKM, Arwan Sabutra menyerahkan kerenda dan perangkap tikus untuk membasmi tikus-tikus yang menggorogoti uang negara. Pemda menganggap Oknum Kepala BPKAD Batubara sudah terang-terangan melanggar sumpah jabatan sebagai aparatur sipil negara dan dugaan tidak mengindahkan program Bupati Batubara agar seluruh ASEAN tetap fokus dalam menjalankan tugas dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Kami menyerahkan pengaduan beserta perangkap tikus sebagai secara simbolik agar tidak adanya tikus-tikus kantor di lingkungan Kabupaten Batubara ini Pak. Kami menyerahkan ini tolong sampaikan pengaduan ini kepada Bupati. Jika tidak disampaikan dan tidak ada tidak lanjut dan tidak ada publikasi dari ASEAN 1 sebagai bagian dari Bupati Batubara, maka yang akan di demo ada dua. Yang pertama adalah isu laki pemesi, laki kepala BPKAD di Kabupaten Batubara dan juga ASEAN 1 atas nama Bapak Rusya Dari. Semakan kan kawan. Aksi puluhan masa Pemda langsung diterima oleh ASEAN 1 Pemka Batubara di bawah pengawalan ketat dari petugas Persebatubara dan Satpol PP. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pileka melaporkan.